Intro Kembali lagi bersama saya Prawito Hodoro di channel prawito.com Ketuali kali ini kita akan memfokuskan masih kepada materi sebelumnya yaitu tentang konteks API Dimana konteks API ini adalah part dari state management Sebelumnya kita sudah memahami bagaimana cara implementasi konteks API Pada proyek React Hello World Nah namun konteks API yang kita terapkan sebelumnya adalah basic yang memang ditunjukkan oleh dokumentasi di React Seperti halnya disini Kali ini kita akan mempelajari bagaimana best practice untuk memudahkan kerja kita dalam menggunakan konteks API Meskipun yang sebelumnya sudah cukup mudah untuk implementasi Namun dalam prakteknya ada hal yang bisa kita maksimalkan sehingga penggunaan konteks API lebih mudah lagi daripada sebelumnya Baik saya disini sudah merunning proyek React Hello World seperti sebelumnya Sudah berfungsi untuk state managementnya juga sudah berfungsi dengan baik Saya juga sudah membuka text editor saya Tidak ada yang berubah dari tutorial sebelumnya sehingga saya bisa melanjutkannya Baik disini kita sudah melihat bagaimana konsep pertama untuk membuat konteks API adalah Kita siapkan dulu providernya atau kita buat looklit konteks, kita buat provider dan kita Jadikan home ini sebagai providernya Nah disini yang akan saya lakukan adalah saya akan memisahkan file khusus untuk konteks Sehingga ketika kita transformasi dari aplikasi React biasa tanpa state management Kita tambahkan konteks Itu akan sangat mudah Hampir bisa dikatakan tidak terlalu banyak perubahan pada halaman-halaman yang pernah kita buat atau sudah kita buat Nah disini saya akan membuat sejajar dengan folder yang lainnya Kalau disini di luar kita membuat redux, nah disini juga saya akan membuat konteks Untuk merapihkan kerja kita nantinya Nah disini saya akan membuat file Conteks Yang pertama akan saya lakukan adalah membuat provider konteks ini atau create konteks ini saya pisahkan Tadinya digabung di home saya akan pisahkan create konteks ini pada file tersendiri Oke kita bisa menyebutnya Pemisah ini juga disebut high order komponen atau biasa disebut HOC atau HOC Nah disini kita akan mencoba membuatnya Pertama membuat global provider Disini saya bebas membuat variable apa saja namanya Yang jelas saya akan membuat komponen dengan arrow function Atau biasa kita sebut dengan stateless Oke Seperti pada umumnya komponen Kita hanya memerlukan Seperti ini kurang lebih nanti global provider Kemudian disini komponennya Kemudian jangan lupa ketika kita menggunakan Atau membuat sebuah komponen Di dalamnya ada tktml Kita harus mengimport React From React Oke saya juga nanti Ada planning untuk membuat Kelas komponen Sehingga saya akan import juga sekalian Import komponen Oke saya sudah menyiapkan Selanjutnya Seperti halnya pada home Saya akan export Root context dan juga provider Saya akan membuat ini Saya akan cut Saya akan simpan disini Nah untuk saat ini Ini tidak perlu kita export Kemudian Karena saya memanggil Create context Jangan lupa kita import juga disini Create context Create context Oke selanjutnya Saya sudah membuat provider disini Provider ini Kalau dalam prakteknya di home Dia sebagai pembungkus aplikasi global kita Dimana aplikasi global kita Adalah apa yang ada di dalam fragment disini Nah sekarang saya akan membuat Provider itu membungkus aplikasi saya disini Saya akan membuat sebuah kelas komponen Disini bebas nama kelasnya apa saja Mungkin saya akan menyebutnya Parent component Extend Komponen Oke Render Seperti halnya kita membuat Komponen biasa saja Tidak ada yang aneh disini Nah kita akan membuat komponen seperti ini Sedikit lucunya adalah Disini kita membuat komponen stateless Di dalam komponen stateless Kita mereturn Sebuah kelas komponen Hal ini sangat mungkin-mungkin saja Tidak ada masalah Selanjutnya setelah kita membuat Kelas komponen Di dalam state komponen Disinilah provider kita akan dipanggil Saya akan membuat se-provider disini Provider Kemudian saya masukkan lah komponen saya Disini Jadi konsepnya sama Saya hanya mengalihkan Bentuk home ini ke tempat lain Saya buatkan sebuah komponen Sehingga dia lebih mudah digunakan Dimana saja nantinya Nah Disini saya mau Div ini Atau komponen div ini adalah Komponen parent yang akan saya bungkus nantinya Sehingga Ini akan saya jadikan Children component Nah makanya disini akan saya gantikan menjadi Children Children itu dari mana? Saya akan mengimportnya dari sini Children itu adalah anakan Jadi siapa saja yang memanggil global provider Itu akan menjadi children nantinya Bagaimana implementasinya? Nanti setelah ini kita akan mencoba memahaminya Oke setelah ini selesai Kita akan export Default Global Provider Baik Nah inilah konsep awalnya Oke sudah kita buat Sehingga Di home ini Tidak lagi kita memerlukan Pemanggilan Provider seperti ini Kita akan kembalikan home Seperti sebelumnya Kita akan kembalikan Dan provider ini bisa kita remove Nah sehingga Bisa kita katakan Tidak ada perubahan Untuk homenya Jadi seperti Sedia kalah sebelum kita menggunakan konteks Dan state disini pun Bisa kita pindahkan Saya akan pindahkan State ini nantinya ke sini Saya pindahkan di parent component Oke Penjelasannya nanti Nah Untuk apakah kita membuat High order component Disini Agar kita bisa Menggunakan Provider daripada konteks Tidak perlu kita inject disini Namun kita bisa langsung Memanggilnya di Bawah sini Kita bisa manggil Global Provider Yang mana dia otomatis Mengimport Saya jelaskan Saya jelaskan Kita sudah mengimport Global Provider Dari konteks Disini Yang sudah saya buat Dari folder konteks Oke Dia import Konteks Dari konteks Oke Dimana global Provider ini Akan menjadi High order component Cara penggunaan High order component Ada Dengan memanggilnya Di export default Di bawah ini Global Provider Kurung buka Home Home disinilah Dia yang menjadi Children Untuk komponen yang ini Dia menjadi parameter Global Provider disini Nah disitulah yang sebut High order component Mungkin Untuk redax Kita juga melihat High order component Yaitu pada Fungsi Connect Connect juga sama Kita taruh di bawah Kemudian Ada parameter Kemudian Ada childrennya juga Nah disini Yang saya perlukan Hanya childrennya saja Global provider Saya kirimkan dia Home nya sebagai Children Nah selanjutnya Children inilah Yang akan dibungkus Oleh provider Yang saya buat Nah disini Sehingga secara Otomatis Children ini Akan terbungkus Oleh konteks Nah karena Provider ini Adalah konteks Selanjutnya Agar seluruh Props yang dimiliki Oleh home Nantinya bisa tetap Digunakan Saya akan Mengimport Juga disini Atau mengkopi ulang This props Nah maksudnya Dari this props Ini adalah Siapa tahu Di home ini Dia memiliki This props Yang akan mereka Tetap gunakan Nah untuk Menghandle hal itu Kita kopi ulang Disini Children ini Akan tetap Membawa nilai Props nya This props Oke Selanjutnya Untuk memperjelas Sama seperti Hanya di home Disini Untuk mengirimkan Nilai-nilai Ke global Kita harus membuat State Nah kita Buatlah Disini State State kita Buat dengan nilai Total order Masih sama dengan Yang sebelumnya Kemudian kita Sediakan juga Function Untuk merubah State tersebut Lalu Agar ini bisa Diakses Harus kita kirim Ke komponen Provider ini Dengan props Value Kita kirimkan Dalam bentuk Object Nah objek disini Saya mengirimkan Bentuknya State Sama seperti Sebelumnya This State Kemudian Saya mengirimkan Dispatch Dalam bentuk This Dispatch Oke Saya sudah mengirimkan State dan Dispatch Sama seperti Sebelumnya Bedanya Penggunaannya Saya cukup Hanya membungkus Di bawah sini saja Tidak perlu ada Perubahan di atasnya Sangat mudah Sehingga Oke setelah selesai Saya bisa Menyimpannya Namun ketika disimpan Pasti masih ada error Nah kenapa ada error Nanti untuk Counter disini Dia masih Mengimport Root Context Sedangkan Root Context Sudah kita pindahkan Kepada Context Tapi tidak apa-apa Sekalian Saya akan membuat Juga High Order Komponen Untuk Konsumernya Disini Kalau kita lihat Untuk Memanggil Atau menggunakan State Global kita Kita harus selalu Membuat Root Context Dot Consumer Di Lifecycle Juga ada Kita harus membuat Root Context Dot Consumer Alangkah lebih mudahnya Ini kita buat High Order Komponen juga Kita buat Di bawah Hanya satu Konsumer Lalu kita Bungkus Selesai Sama halnya Seperti ini Connect Bungkus Selesai Nah itu Kita sebut dengan High Order Komponen High Order Komponen Untuk Provider Sudah kita Buat Nah sekarang Saya ingin Membuat High Order Komponen Untuk Konsumernya Nah ini saya Beri tanda Biar lebih mudah Membacanya Ini untuk Provider Atau Parentnya Kemudian Saya disini Akan membuat Satu lagi Untuk Konsumernya Atau yang Akan Menggunakannya Jadi penyedia Adalah Provider Yang akan Menggunakannya Disebut Consumer Selamat